Beruntunglah wanita Islam, wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada empat laki-laki yang harus menanggung dia. Empat laki-laki yang harus menanggung ibu, siapa? Satu, orang tua, bapak, dua, suami, tiga, anak laki-laki, empat, saudara laki-laki. Ini empat yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini empat laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki, biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat. Istrinya tidak sholat, demi Allah, kuampus aku mu ahliku. Eh, 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 suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku proruktor, tidak ada hubungan. Dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau banyak gamanya, tadahlul jannati bisalam. Kata nabi, ini tujuh pintu syurga, ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya, ini lebih parah lagi dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap-ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Peret. Apa yang begini. Ya. Ibu, taat perintah suami. Pasturnya ibu masuk sorga, tidak suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak enggak harumat sama suaminya. Ketika nabi Israq Mirat, kan diperlihatkan. Masuk nabi sorga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu nabi masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya nabi sama sarafat. Kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua, taat sama suami. Gampang ibu masuk sorga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Dapai tepi gersang. Apa? Apa, apa? Apa sih? Anda nggak tahu, saya tanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di tipiwan. Ada rusan. Palsu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Itu melengket di giginya. Semua dia. Nabis losan.